Film secara umum globalnya Sebenarnya film itu sama aja Mau itu film fiksi, dokumenter, dan animasi Mau pendek, mau panjang, mau televisi, mau apa semuanya sama saja Sebenarnya film itu adalah alat komunikasi Dari pembuat film kepada penontonnya Kita harus tahu dulu ini Karena kalau kita membuat film Hanya kita saja yang tahu Itu bukan film, itu bukan media komunikasi namanya Ya komunikasi buat diri sendiri Beda Alat komunikasi ada yang ingin kita sampaikan Ada yang ingin kita wartakan kepada penonton kita Mau itu fiksi, dokumenter, dan animasi seperti itu Oke Di dalam media komunikasi ini Ada unsur pengetahuan Estetika atau seni Dan juga hiburan Jadi ketiga unsur ini harus ada di dalam film Karena kita semata-mata membuat film Untuk kepentingan penonton kita Memang dulu film Ini adalah sebuah ilmu pengetahuan atau pengetahuan Yang ada kandungan seni di dalamnya Dan itu adalah menghibur Buat penontonnya Ya zaman dulu orang melihat gambar bergerak di bioskop Itu cukup terkagum-kagum Itu cukup sudah menghibur diri mereka Tetapi jauh ke sini saat ini Orang lebih membutuhkan sebuah hiburan Hiburan yang ada kandungan seni Yang ada kandungan estetika Dan seni itu Dan juga ada pengetahuan yang mereka dapat dari film itu Jadi sebenarnya film itu adalah alat komunikasi Dari pembuat film kepada penontonnya Ini yang harus kita pahami Jadi kita membuat film itu Kita tahu Oh ini adalah alat komunikasi Saya ingin yang ingin saya wartakan kepada penonton saya Dengan maksud dan tujuan Saya agar penonton saya Tidak melakukan hal-hal yang jelek lagi seperti ini Begitu Atau kalau ada masalah seperti ini Solusinya yang paling baik Menurut saya adalah seperti ini Begitulah film kira-kira Nah Kalau di ilmu tulis-menulis Novel dan lain-lainnya Itu adalah alat komunikasi juga Tetapi berbentuk tulisan Menulis dan membaca Artinya penulis itu Menggunakan bahasa-bahasa kata-kata Atau kosa kata Atau yang lainnya itu Untuk alat berkomunikasi Dengan pembacanya Pembaca Artinya Si penulis novel ini Harus menguasai kosa kata Menguasai sasra Dan lain-lainnya Agar dia bisa menyusun kalimat Yang mudah dipahami Indah Atau estetika Atau seni Dan juga ada bentuk hiburannya Nah Bagaimana kalau di film Film tetap Film itu media Yang menggunakan Bahasa gambar Dan suara Kenapa bahasa gambar Ya karena Bahasa gambar Adalah bahasa yang Paling mudah Untuk dipahami Untuk Semua orang di dunia ini Artinya Bahasa gambar Adalah bahasa universal Contoh Saya ngomong seperti ini Pakai bahasa Indonesia Belum tentu Orang Afrika Paham Apa yang saya maksud Atau apa yang saya omongin Tetapi Ketika saya memberi Gambar pohon Orang Afrika Paham Itu pohon Jadi Begitu luasnya Bahasa gambar Ini adalah Bahasa universal Nah Problemnya adalah Apakah semua manusia Di dunia ini Ada yang tidak pernah Lihat pohon Kemungkinan ada Kemungkinan ada Sama seperti halnya Saya memberikan Sebuah pohon Kepada orang Afrika Oke Pohon Tetapi yang menjadi Persoalan Adalah Pohon apa ini Saya bilang Ini pohon durian Saya beri gambar Ini pohon durian Belum tentu Orang Afrika Paham Pohon durian Bentuknya Seperti apa Buahnya Seperti apa Apakah ini Bisa dimakan Apa tidak Nah Disinilah Kita butuh Menjelaskannya Dengan berbagai Macam Shot Agar penonton Kita paham Kalau ini Adalah Pohon durian Pohon durian Ini Hidup Atau Tumbuh Hanya ada Di Asia Tenggara Saja Atau Di ASEAN Nah Pertanyaannya adalah Berapa Shot Kita bisa Memberikan Kepada penonton Kita Untuk menjelaskan Durian Ini Apakah bisa Dengan Satu shot Dua shot Atau mungkin Dua puluh shot Nah Ini tergantung Kreativitas Dari Sang sutradaranya Jadi Inilah Bahasa Gambar Dan bagaimana Bahasa Suara 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 Sama Saja Suara Bisa Mengikuti Apa yang Ada dalam Gambar Seperti Kita Melihat Seperti Ini Ada Mobil Lewat Kalau Tidak Ada Suaranya Akan Aneh Ya Ya Oke Tetapi Kalau Ada Suara Mobil Kencang Sekali Tetapi Mobilnya Belum Lewat Kita Akan Seperti Ini Mobil Kencang Sekali Belum Ada Belum Kelihatan Mobilnya Suaranya Sudah Kedengaran Dan Ketika Dia Melintas Mobilnya Hilang Duluan Baru Suaranya Hilang Yang berikutnya Nah Artinya Tetap Suara Sangat Dramatis Juga Sama Penting Untuk Sama Penting Seperti Gambar Contoh Yang Paling Mudah Untuk Menggambarkan Betapa Penting Suara Itu Betapa Bisa Mempengaruhi Imajinasi Penonton Seperti Anak-anak Yang Mengintip Tanpa Kita Memberitahu Apa Yang Mereka Lihat Tetapi Dengan Suara Itu Jauh Membangun Adrenalin Imajinasi Penonton Tentu Imajinasi Penonton Satu Dengan Yang Lainnya Itu Pasti Berbeda Sesuai Dengan Pengalamannya Mereka Masing-masing Jadi Kalau Misalnya Penonton Si A Menonton Anak Yang Mengintip Itu Dengan Suara Desahan Imajinasi Dia Persis Seperti Apa Yang Pernah Dia Alami Mungkin Dia Yang Mengintip Atau Mungkin Dia Yang Kena Intip Dan Penonton Di Sebelah Saya Juga Akan Berbeda Berimajinasinya Mungkin Ini Tetangganya Atau Apa Segala Macemnya Jadi Sebenarnya Yang Membuat Film Itu Menarik Adalah Bagaimana Cara Penonton Bisa Berimajinasi Dengan Gambar-gambar Yang Kita Sajikan Di Dalam Film Tersebut Artinya Kita Tidak Perlu Menjelaskan Secara Fulgar Dengan Meaning Untuk Berimajinasi Penonton Penonton Sudah Senang Sekali Itu Nah Inilah Yang Disebut Media Film Yaitu Media Gambar Dan Suara Bagaimana Bagaimana Fulgimik Sincron Bagaimana Terima kasih.